Sebenarnya formatnya dari musim kemarin itu adalah yang paling gini, dari sisi format, baik itu efisiensi, kemudian ada perpanding di sabud dan minggu, terus kelompok umur secara pararel tiga-tiganya ada, meskipun masih ada 1-2 klub yang belum bisa secara bersama-sama. Nah tujuan dari Elite Pro Akademi ini kan memang memberikan satu jembatan bagi semua klub untuk bisa memberikan kontribusi menuju tim utama, itu tujuannya. Jadi basis pembinaan itu merupakan perserapan khusus. Nah karena itu kita melarang untuk tidak membina, bahkan kalau secara finansial misalnya ke Maluku Utara. Itu ada di PIRDU ini, apa namanya itu? Training programnya. Ya karena memang fasilitas training program itulah yang dipakai untuk digunakan, mereka berlatih termasuk juga bertanding. Seperti yang juga dilakukan di klub-klub besar di luar di sana. Nah jadi yang tadi saya bilang finansialnya kita juga keberatan sebenarnya. Klub-klub juga lebih mendapatkan biaya yang lebih. Tetapi Liga support penuh. Transportasi, kita sama memberikan satu fix kontribusi, kemudian kita memberikan juga tunjangan transportasi dan akomodasi. Jadi kalau misalnya katakanlah Dewa Imenaktif ke Sijian misalnya, kan secara biografis ini lebih keatur. Ini mungkin cuma 10 juta. Tapi kalau katakanlah Maluku Utara, dia turun ke Jawa Timur, bisa jadi 100 juta atau 50 juta. Nah itu kita berikan kemudahan untuk memberikan kontribusi tadi. Sehingga tim ini hanya melulu untuk istilahnya aspek pembinaan dari pemainnya sendiri. Ya fasilitas itu kita biayai. Nah kemudian elitroakademi ini juga diberikan kesempatan untuk bisa yoyok baik 16-18, 16-20 dan 20 yang apa namanya tadi yang sudah saya sampaikan, yang lagi cenderang, pemain senior dan sebagainya, kemudian gak punya mudik bermain. Apalagi sekarang pemain asingnya ada 8, ya kan? Ya yang bermain meskipun 6, tapi asing gak diasingkan. Nah jadi kita berikan kesempatan sama pemain-pemain yang termasuk asli itu, yang lagi recovery dan sebagainya. Nah itu ada beberapa kriteria dan sebelahnya juga kita kasih. Kalau misalnya pemain itu gak pernah dapet kesempatan, melewat 3 hari, ya udah diterahkan. Ya kan? Berarti kan kamu pada keutnya salah. Kecuali yang betul-betul lagi recovery. Kalau pemain asing udah gak boleh. Menglebihi dari apa-apa yang terdapatkan. Nah, yang menjadi landasan penting untuk Elipo Akademi adalah tujuan utamanya bagaimana supaya bisa mendapatkan sources pemain untuk tim utama. Jadi itu wajib. Wajib. Bahkan biayanya bisa dibilang luar biasa. Ya, besarnya gitu. Tapi inilah bagian dari komitmen 3, kita juga mau berkontribusi untuk tim nasional. Kalau kita lihat pemain dari squadnya Indra Saafi, 99% pemain ex-Elepo Akademi. Nah, ini semua basis pemain-pemain tim nasional itu harapan kita dengan kompetisi yang betul, jumlah durasi perlaringan yang betul, sistem yang betul. Apalagi, kita dalam pemulaan merasa juga kemarin kurang ekspert. Akhirnya kita ganteng, namanya tadi ekonomi. Nanti bisa di cek ekonomi itu siapa. Artinya kita memang betul mau membuat satu feature yang baik untuk simulai Indonesia, khususnya di Grasshop. Mungkin untuk tasnya, kik off-nya kapan, Pak? Mungkin kan kita ada luar kik off-nya kapan dan di mana, terus berbaraan semualah, tiga kelompok nomor itu dan berapa lama. Terima kasih. 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 Ini kan waktu final U20 juga cukup ramai ya, waktu siaran langsungnya. Nah, itu kan ada VAR juga. Nah, untuk tahun ini apakah mulai diterapkan bakal ada siaran langsungnya gitu. Eva ini kan banyak, antusiasnya juga pengen lihat pemain-pemain muda kita gitu juga. Dan yang kedua mungkin, ini kan Liga 1 udah kemarin waktu pembukaan Liga 2, Pak Erik juga sempat sonding bahwa ada baiknya Liga 2 ini juga punya Eva sendiri gitu. Nah, mungkin rencananya dari Liga 2-nya tuh paling cepat itu kapan musim depan kah? Atau seperti apa? Oke, ini speknya lama-lama hilang. Iya, satu-satu dulu. Liga Pro Akademi itu memang kita rancang di musim 2025 dan 2026. Karena kita melakukan beberapa perbaikan. Yang harus dilakukan perbaikan di IGN 2. Salah satunya adalah masalah cloud licensing. Ya, cloud licensing sendiri domainnya sudah digiga. Karena kita yang mau asistensi semua cloud. Kalau lalu, yang lalu juga ada di PSSF. Ya, jadi udah diserahkan ke kita. Kita akan melakukan asistensi kepada I2 2. Nah, pada masa-masa sudah siap. Nah, kita juga minta untuk musim berikutnya. Mereka mempersiapkan sekurang-kurangnya 1.000. Ya. Nah, kemudian tadi apa lagi, Jan? Yang siaran langsung. Oh, siaran langsung. Nah, kita lagi negosiasi keras. Karena yang sudah mau video. Sementara video.com kan berubah ya. Nah, kita maunya yang FTA. Nah, lagi apa namanya. Berapa namanya. Bernegosiasi keras sama M-Tech dan ada beberapa TV yang lain. Kalau TV yang lain, siap untuk FTA-nya. Tapi, saya lagi masih tunggu dari M-Tech sendiri. Kalau M-Tech-nya bisa memberikan sebagian, FTA-nya, kemudian videonya, sebagian, kita akan ambil sama M-Tech. Oke, Far, dulu lah. Kemarin kan justru trial aja. Trial. Kinal, ada apa enggak, Pak? Belum tahu. Gerahnya juga ya. Oh, nah, satu lagi yang enggak kalah penting. Perangkat pertandingannya itu perangkat pertandingan lokal. Jadi, enggak ada tuh wasit supaya netral dan sebagainya dari Aceh, dari mana-mana. Kalau kita melihat sepak bola di luar kemarin, Indonesia akan mencoba sama negara-negara di sana. Wasitnya, wasit. Klubnya itu. Nah, karena ini pembinaan, wasit juga dikuntuk untuk bisa netral juga. Meskipun wasit lokal sendiri. Karena apa? Kita kan semua melakukan dengan sistem efisiensi, efektif, dan tentunya enggak. Yang salah penting adalah bagaimana dia berlaku adil untuk memimpin. Dia dilatih untuk berlaku adil di negara-negara sendiri. Di kampungnya sendiri, di daerahnya sendiri. Oke, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.